Viral pelukan kerinduan untuk Aliando Sharif yang 2 tahun lebih menghilang dari panggung hiburan karena menderita gangguan mental OCD. Kehilangannya tanpa diketahui kondisinya, membuat banyak rekannya merindukan Aliando. Tak hayal, kehadirannya kembali di panggung hiburan disambut pelukan hangat dari seniornya Indro Warkop. Lantas, seperti apa sambutan teman-teman Aliando atas hadirnya Aliando kini di panggung entertainment? Yang mengejutkan, kemunculan Aliando saat ini rupanya terjadi di tengah perjuangannya melawan gangguan mental OCD yang dideritanya. Diakui Aliando, penyakit yang dideritanya bahkan sempat membuat dirinya tidak bisa menunaikan puasa karena seringkali tidak bisa mengontrol emosinya. Lantas, bagaimana kondisi Aliando saat ini? Benarkah hal itu masih sering terjadi? Seperti apa pengalaman syuting Aliando saat menggunakan gigi palsu hingga membuat gusinya berdarah? Di sisi lain, Prilly Latukonsina, yang juga mantan teman dekat Aliando, juga mengaku sempat mengidap gangguan mental OCD. Prilly bahkan sampai rela mendatangi psikiater untuk berkonsultasi soal gangguan mental yang dialaminya agar bisa sembuh. Lantas, seperti apa pula pengakuan Ricky Cuaca dan rekan-rekan Aliando soal sudah lamanya Prilly dan Aliando tidak lagi bertemu sejak pertemuan terakhir mereka 8 tahun lalu? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Viral pelukan Indro Warkop untuk Aliando Syarif yang 2 tahun vakum dari dunia entertainment. Indro Warkop yang memeluk Aliando dengan penuh haru, serta sambil mengelus bahu serta memberi pelukan eratnya, menandakan rindu dengan sosok Aliando yang sudah lama tak muncul di dunia entertain. Aliando diketahui mempunyai gangguan mental Obsessive Compulsive Disorder alias OCD. Alami gangguan mental ini membuat Aliando dirasuki pikiran dan dorongan yang tidak dapat dikendalikan dan berulang alias obsesi, serta perilaku kompulsif, yaitu tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dan konsisten, meskipun sebenarnya dianggap tidak menyenangkan atau mengganggu. Cukup lama Aliando bergulat dengan gangguan mental yang asing tersebut, membuat kehadirannya dirindukan rekan-rekannya termasuk Indro Warkop. Dan yang mengejutkan, Aliando muncul dengan penampilannya yang berbeda dari sebelumnya. Ya, sekarang terlalu banyak lagi tampil di depan publik. Ya, kembali tapi nggak yang mungkin nggak kayak butuh proses, nggak yang main IG, update story yang sering gitu. Paling nggak tetap mungkin main film aja kerja gitu aja sih paling. So, ini kan sambil terapi soalnya. Mungkin kalau udah sembuh ya, it's a story ya tiba-tiba. Nah, main-main ngumpul gitu ya. Itu nggak ada sama sekali. So, cuma bisanya terapi-terapi kerja dan kerja gitu. Gue sebenarnya juga nekat-nekat juga mau masuk lagi ke entertain, karena nggak maksa untuk banyak hal yang cukup-cukup aja. Toh sambil terapi, karena terapi selanjutnya itu komunikasi. Seneng banget pastinya bisa balik lagi ke dunia entertain. Dan ya, semoga di dunia entertain bisa lebih baik lagi dan banyak lagi kita bisa membuat hal-hal yang lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Kita sekarang berada di sini mewakili film Warkov DKI Kartun ya. Kartun. Pemainnya adalah pemain Warkov DKI Ribbon 3 dan 4. Jadi ada Randy, ada Aliando, ada Dodot, ada saya. Kemunculan kembali Aliando dengan penampilannya yang beda, membuat teman-temannya seperti Prilly Latukon Sina mantan teman dekatnya, Ricky Cuaca hingga Michael John seperti tersentak. Prilly mengaku senang kalau rekannya itu muncul lagi dan berharap serta merasa lega kalau Aliando sudah sembuh dan sehat lagi. Lalu seperti apa dukungan yang diberikan oleh teman-temannya saat Aliando kembali muncul dan berkarya di dunia entertain? Alhamdulillah happy kalau dia sudah sehat, alhamdulillah senang lah. Gak, 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 gak. Jadi supportnya sebagai teman melihat Aliando sudah terlihat. Ya, happy lah dia sudah aktifitas lagi. Gue sama Prilly pun juga berempati untuk memberikan support agar Aliando bisa kembali lagi. Ya, buat Ali, you got this, pasti bisa segera sembuh. Kita sebagai keluarga 21 produksi bareng-bareng, yang sama-sama suka-suka sama-sama dulu, pasti mendoakan untuk sembuhan Ali, supaya Ali cepat sembuh, cepat kembali normal, cepat bisa kumpul-kumpul lagi sama kita semua. Semoga next kumpul-kumpul sama teman-teman GGS Ali bisa ikut dan sudah sembuh. Pokoknya doa dan juga support kita semua menyatai kamu. Prilly sama Ali tuh boleh dibilang tak mau sukses juga di GGS sih. Kalo yang bikin baper dan bikin, akhirnya sampai sekarang juga masih sainsnya masih dasyat banget gitu. Viral pelukan mengharukan Indro Warkop menyambut kemunculan Aliando Sharif. Seperti apa sebenarnya perkembangan kesehatan Aliando yang mengalami gangguan mental OCD? Pemirsa Intense Investigasi? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi yang tayang tiga kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di subscribe. Mengharukan Pelukan kerinduan untuk Aliando Sharif dari seniornya di jagad hiburan, yaitu Indro Warkop. Lebih mengharukan lagi kisah Aliando Sharif soal gangguan mental OCD yang tengah dideritanya, di mana ia hingga kini masih terus berjuang melawan penyakitnya. Diakui Aliando bahwa ia bahkan sempat tidak menunaikan ibadah puasa karena tidak bisa mengontrol emosi. Bahkan dulu, ia kisahkan sering mendapat bisikan-bisikan miring dari teman-temannya yang efeknya membuat emosinya mudah tersulut. Lantas, bagaimana dengan saat ini? Benarkah hal seperti itu terulang lagi? Atau justru Aliando sudah bisa mengendalikan emosinya? Ketika di depan, jangan terjadi. Alhamdulillah bisikannya sudah tidak ada. Cuma hanya kontrol emosi kali ya. Kontrol emosi karena tiba-tiba ada emosi yang tidak saya panggil itu ada. Tiba-tiba emosi itu kan berbentuk macam-macam. Ada emosi marah, sedih. Nah, ini yang sering muncul itu emosi marah. Emosi marah sering muncul, yang tidak saya panggil, dan tiba-tiba itu menyerang orang-orang. Jadi, harus banyak keluar, harus banyak ngobrol sama orang, harus bisa berkomunikasi lagi. Terapi akhirnya mungkin gitu. Kalau misalkan masih, yaudah kita back into step awal gitu. Keadaan sekarang masih tetap kontrol, ngapa-ngapanya itu masih kontrol diri. Karena di dalam diri ini tuh ada disebutnya ego alien, disebutnya ya. Ego alien itu namanya ego dystonic. Jadi, dia tuh bermain di dalam sebuah emosi. Jadinya, semua hal yang ada di pikiran, yang ada di perasaan, itu semua campur aduk yang nggak kita gerakin. Jadi, otak dengan perasaan tuh nggak sinkron. Seperti apa kali ini? Hari ini nggak puasa. Karena... Oh iya, ada film nggak? Untuk Ramadan, gue hari ini nggak puasa. Karena, oh Sidi tadi balik lagi. Jadi, mau nggak mau, gue kalau Sidi komat itu, biasanya kan ada sedikit emosi, depresi, frustasi lagi. Jadi, marah-marah lagi dalam diri sendiri. Batal lagi bilang, Ngomong jorok mulu lah, kesel gitu ya. Akhirnya capek ya. Jadi, hari ini nggak puasa. Tapi, kemarin-kemarin sekuasa. Baru hari ini hari kedua kali ya. Ada faktor genetika. Kalau kakek neneknya, atau orang tuanya, atau saudaranya ada yang OCD, kempunginan yang bersangkutan ini mengalami OCD, lebih besar risikonya, lebih besar dibandingkan orang yang keluarganya tidak ada rewat OCD. Itu penyebab dari OCD, antaranya faktor genetika. Mungkin, orang tuanya dia, atau kakek neneknya ada yang menyandang ini, sehingga dia risikonya akuntah OCD, lebih besar dibandingkan anak-anak, atau keluarga yang tidak ada riwayanya itu. Aliando juga mengenang pengalaman kurang enak saat menjalani syuting yang tak terlupakan olehnya. Yaitu, saat di mana ia menggunakan properti gigi palsu dalam memberankan karakternya, namun mengalami kesulitan dalam menggunakannya. Bahkan efeknya sampai membuat gusinya berdarah. Kalau kesulitannya, apa ya? Struggling-nya itu tetap pada gigi sih. Jadi, tetap ada gigi, karena gigi itu lebih dulu ada, sebelum filmnya semua dibikin. Jadi, jadi, gue tuh mengadaptasinya agak bingung di situ. Karena belum ada waktu panjang untuk kita mau observasi gitu. ternyata dikasih kesempatan juga sama sutradara, dan lihat giginya untuk... Karena mungkin kelalaian gue juga ya, karena gak pernah mau tanya langsung, dan lain-lainnya. Akhirnya gue observasi langsung kilat, cari tahu, terus disatuin giginya untuk bisa dibalance gitu loh. Akhirnya bisa. Mungkin sempat berdarah juga nih katanya. Oh iya, Gusinya sempat berdarah sekali. Tapi sempat menunda proses syuting gak? Menunda proses syuting, oh enggak. Karena gak sadar. Jadi, sadarnya gusi berdarah itu setelah stake-nya itu selesai. Lumayan di sebelah sini, sebelah sini gitu. Lebih banyak itu di atas. Cukup melegakan perkembangan kesehatan Aliando yang tengah menderita OCD, walau masih rutin menjalani terapi dan pengobatan. Lantas, seperti apa pengakuan Prili Latukonsina, mantan teman dekat Aliando, pernah menderita OCD? Pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Ciko Jericho. Saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa, like, share, dan subscribe. Mengejutkan perkembangan kesehatan Aliando Syarif yang masih menjalani terapi dalam menyembuhkan penyakit mentalnya, tak kalah mengejutkan kabar soal soulmate-nya di sinetron ganteng-ganteng Serigala yang juga pernah dikabarkan pacaran, yaitu Prili Latukonsina, juga mengaku sempat mengidap gangguan mental illness yaitu OCD. Bahkan, Prili sampai rela ke sekiater guna menjalani terapi agar bisa menyembuhkan gangguan mental tersebut. Semangatnya untuk menyembuhkan gangguan kesehatan tersebut seiring dengan tingginya semangat Prili dalam berkarir dan berbisnis. Bahkan, Prili dikenal sebagai salah satu artis muda yang sukses baik dalam bisnis, olahraga, dan juga belakangan merambah sebagai produser film. Sebenarnya kita ini banget ya, menurut aku kenapa ringan? Karena kita pakai perspektif orang yang mengalami satu, dua yang sering terjadi di society gitu. Kayak di society banyak orang yang meremehkan atau merendahkan atau bahkan menyepelekan rasa-rasa yang dirasakan oleh orang yang punya mental illness gitu. Kayak kalau orang bilang punya mental illness pasti kayak lebay lo, apa lo gitu kan. Kurang deket sama Tuhan lo. Iya, kayak gitu. Kurang sholat kali atau apa. Padahal kan mental illness itu buah penyakit yang memang harus peskiater gitu. Aku ke psikolog, aku ke psikolog, terus juga cerita ke orang tua pasti pelan-pelan. Karena kan orang tua juga harus kita apa ya, harus dimengerti juga gitu perasaannya kalau misalnya tahu anaknya ternyata ke psikolog gitu-gitu kan gak mudah juga untuk orang tua gitu. Paget juga kayak, hah, emang pergilah kenapa gitu kan segala macem. Jadi ya jelasin juga, mah aku ke psikolog nih gitu. Terus, aku didiagnosa ini. Tapi gak apa-apa, bukan yang parah, aku masih bisa kerja, masih bisa ini. Cuma kalau kambuh, aku kadang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ya orang tua support dan mereka juga gak apa-apa, aku ke psikolog sendiri gitu. Gangguan obsesif, kompulsif. Yang dimaksud obsesif itu biasanya pada pikirannya dia. Jadi, ada mendadak, ada pikirannya masuk, yang dia tidak kehendaki itu masuk dengan sendirinya. Dan ini berulang, sehingga mengganggu dia. Dan kadang-kadang tidak rasional, tidak bisa masuk akal. Itu obsesif. Nah, kalau kompulsi, itu perilakunya. Perilaku ini sebetulnya bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan sama sekali pikiran yang obsesif tadi. Misalnya, kalau dia obsesifnya dengan kebersihan, atau dia takut kenakuman, atau dia kompulsinya, cicit tangan berulang-ulang. Nah, yang bersambutan ini sadar bahwa yang dia lakukan ini tidak betul, tapi dia tidak bisa menahannya. Oleh karena kalau dia tidak melakukan ini, dia merasa cemas. Kadang-kadang dia merasa depresi, merasa tidak nyaman. tapi akibat adanya osepsif konfungsi ini, dia dalam fungsi sosialnya juga terganggu, dalam pekerjaannya terganggu. Oleh karena banyak waktunya terpuang untuk melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. pasca pertemuan intens Aliando dengan Prilly yang notabene terjadi 8 tahun lalu saat masih membintangi sinetron ganteng-ganteng Serigala, di mana Ricky Cuaca juga berbaur, bahkan dekat dengan keduanya ketika itu, mengaku selama ini kehilangan kontak Aliando, namun masih sering kontak dengan Prilly Latukonsina. Seperti apa support Ricky Cuaca terhadap kedua sahabatnya yang pernah menderita gangguan OCD Aliando dan Prilly? Oh my God, it's long time ago. Aduh, kapan ya pas syuting-syuting itulah? 2016 atau 2017 ya? Pokoknya ya pas masih syuting-syuting aja sejak itu gak pernah ketemu dan lost contact. Aku baru tahu ternyata Aliando lagi kena OCD gitu loh. Mungkin salah satu sakit psikis atau mental juga. ya aku juga jujur dari tadi aku kepikiran banget aku juga kayak kaget juga gitu loh. Sampai tadi aku sempat chat-chatan sama mamanya Aliando dan mamanya Aliando juga udah mengatakan sebenarnya baik-baik aja cuman memang somehow kadang-kadang memang Ali suka kumat aja gitu loh. Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu tayang tiga kali sehari yaitu pada pukul sebelas siang tiga sore dan tujuh malam tentunya hanya di YouTube channel dan pastikan jangan lupa untuk like subscribe share dan juga komen channel Intense Investigasi selamat menikmati